Aku sangat bersyukur Aku sudah sembuh sama sekali Tenaga dan kekuatanku sudah pulih Bapak pulang Kelihatannya Nyai sudah benar-benar sehat dan kuat Iya Di desa seperti ini Sulit untuk mencari kuda tunggangan yang bagus Kebanyakan pendek dan kecil-kecil Untuk menarik gerobak atau pedati Cuma dapat ini yang agak lumayan Nyai Tidak apa Saya hanya merepotkan terus Jangan berkata begitu Nyai Saya sama sekali tidak repot Besok pagi-pagi sekali saya akan berangkat Iya Nyai sudah sembuh Saya tidak bisa mencegah keinginan Nyai Untuk melanjutkan pengembaraan Semua ini berkat Bapak Bapak telah menyelamatkan saya dari kematian Saya berhutang budi dan nyawa kepada Bapak Untuk itu saya bersumpah Saya akan mencari istri Bapak sampai ketemu Dan akan saya bawa ke hadapan Bapak Tentunya untuk Sania yang sangat merindukan seorang Ibu Siapa nama istri Bapak Jurya Ibu akan kembali lagi ke sini kan Tentu Bersama dengan Ibu Sania Saya pamit Baiklah Nyai Bersama dengan Ibu Sania Bersama dengan Ibu Sania selamat menikmati ada warta pasukan tegal sudah menuju ke Cirebon hmm berapa kekuatannya sekitar 200 orang Gusti ya kau boleh istirahat aku ingin besok pagi kita berangkat untuk menghadang pasukan dari tegal jangan tergesa-gesa kanjang Adipati sebaiknya kita selidiki dulu mereka secara rinci terutama para pendekar dan orang-orang sakti yang berada di dalam pasukan itu benar saya dengar Alang Suwanda mengerahkan seluruh kekuatannya yang terdiri dari gabungan perguruan-perguruan silat dan para pendekar terkemuka dari kaum persilatan kalau begitu besok pagi aku akan menyuruh Arya Kirata pemimpin kelompok Teliksandi untuk melakukan penyelidikan Kijur Warta cepat buka pintunya masuk pak pasukan tegal sudah datang bagus selamat menikmati New Galaxy Bites mereka bergerak sesuai dengan waktu lalu yang lainnya? kami berhasil menemukan perkemahan pasukan Adipati Sukatma nah ini baru berita dimana? di Lembah Karang Miring kita bisa segera memberitahukan pasukan Cirebon yang bermarakas di daerah timur untuk mengepung pasukan pemberontak iya tapi apakah kira-kira mereka sudah tahu atau mendengar tentang masuknya pasukan dari Tegal? kelihatannya belum sebab belum ada tanda-tanda mereka akan bergerak terima kasih sebaiknya kita jangan bertemu lagi hari ahad kita bertemu di penginapan Galura Endah di luar kota Cirebon sebelah selatan baikkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Baikman Apa yang terjadi, Pak? Dibakar Dibakar siapa? Dibakar siapa, Pak? Prajurit-prajurit Prajurit Mataram Entah prajurit dari mana Kata Pak Kuhu Pemimpin prajurit itu adalah Arya Panji Kuda Sungsang Kuda Sungsang? Betul, katanya Saya tahu dia Memang dia penjahat Lalu siapa lagi yang ada di dalam pasukan penjahat itu? Ada yang bernama Pak Kuhu? Kalawika? Saya tidak tahu Coba nyetanyakan kepada Pak Kuhu Dia yang lebih tahu Sudah, sudah, jangan berebut Eh, jangan berebut Semuanya nanti kebagian Satu persatu ya Pak, di mana? Ayo, Pak Ini saya di belakang ini, Pak Pak, Pak Pak, Pak Aku, Pak Gini, Pak Atur yang rata, Jo Jangan sampai ada yang kelebatan Aku ada tamu Baik, Pak Saya main sari Saya rosok Kubu di sini Saya kebetulan lewat Terkejut melihat keadaan desa ini yang menyedihkan Ya Kemarin dijarah oleh gerombolan muda sung sang Saya dengar di dalam gerombolan penjahat itu ada pasukan prajurit Betul Tapi entah prajurit dari mana Oh, begitu? Kejam sekali mereka Harta benda dirampas Rumah dibakar Siapa yang berani melawan dibunuh Sepuluh orang penduduk Tewas Dua belas orang luka-luka Saya turut berduka Pak Kuh Jualah perhiasan ini Uangnya untuk biaya pengobatan bagi mereka yang luka-luka Dan beli beras untuk makan mereka semua Terima kasih, Nyai Terima kasih Pak Kuh tahu Apa yang menyebabkan desa ini dijarah gerombolan kuda sung sang? Mungkin karena kami membantu pasukan dari Tegal Pasukan dari Tegal? Iya Mereka mau ke Cirebon Mau bergabung dengan pasukan Mataram Yang akan berperang melawan Belanda di Batavia Pasukan Tegal itu dua hari istirahat di sini Mereka kami jamu Dan kami layani dengan baik Segala kebutuhannya kami sediakan Mungkin itulah Menyebabkan kami tidak disukai oleh pihak lain Yang memusuhi Mataram Sehingga mereka membalasnya dengan cara seperti ini Apakah boleh? Saya ikut membantu Bapak menolong dan merawat mereka yang kena musibah? Silahkan, Nyai Dengan senang hati Sampai awal Sampai awal Berlatilah sedikit demi sedikit Kalau tidak, kaki Andeka bisa kaku Iya, Nyai Andeka asli orang sini? Asli, Nyai Saya dilahirkan di sini Kalau begitu Andeka tahu dengan sebagian orang Penduduk warga desa Pinang ini Saya tahu dan kenal dengan semua orang di sini Dari anak-anak Dewasa Sampai nenek-nenek Dan kakek-kakek Ada perempuan yang bernama Jurya? Jurya? Sepertinya Tidak ada, Nyai Ibu-ibu Bapak-bapak Saya mau minta tolong Ada apa, Nyai? Saya sedang mencari seorang perempuan yang bernama Jurya Bagi siapa yang bisa memberikan keterangan tentangnya Berhak mendapat hadiah uang tiga kepek Atau bagi siapa yang bisa memberikan keterangan berharga kepada saya Berhak mendapat hadiah sesuai dengan keterangannya itu Ada yang menengah Jurya? Ayo Siapa di antara kalian yang mengenal Jurya? Wah, saya tidak kenal Sepertinya tidak ada, Makubu Di sini memang tidak ada yang bernama Jurya, Nyai Maaf mengganggu, Nyai Iya, ada apa, Kisanak? Benarkah Nyai akan memberikan hadiah Bagi yang memberikan keterangan yang berharga? Benar Apakah Kisanak mempunyai keterangan untuk saya? Mengenai Jurya? Bukan Mengenai apa? Gerombolan kuda sungsang Gerombolan kuda sungsang? Katakan Hadiahnya dulu, Nyai Mereka berada di lembah Bukit Karang Miring Bersama seorang Adipati Siapa namanya? Adipati Sukatma Bagaimana kau bisa mengetahui sarang mereka? Malam itu Waktu terjadi keriputan Bagaimana kau tidak mengetahui sarang mereka? Jangan mengetahui sarang mereka Bagaimana kau bagaimana kau marah? Terima kasih Jangan sampai dari sini Bagaimana kau mengetahui sarang mereka? Agar cepat! Kurang hajar. Hei! Kejar! Begitulah ceritanya. Mengapa saya bisa mengetahui sarang gerombolan pasukan penjahat itu? Untung kamu tidak dibunuh. Karena saya mau dijadikan budak. Budak? Dijadikan tukang nyari kayu bakar di hutan. Untuk keperluan dapur umum mereka. Tapi saya bisa kabur melarikan diri sampai di sini. Oh. Terima kasih telah menonton 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 Aku ingin seorang istri guru Aku pun ingin kawin Sebagaimana layaknya orang lain Sebentar lagi kau akan kawin Dengan siapa guru? Dengan Rindyantika? Boleh Tapi hati-hati dengan kakeknya Datuk Rangga Sanga Terima kasih guru Terima kasih Tapi kau juga akan aku jodohkan dengan Rinata Rinata? Siapa dia guru? Anak Datuk Jampak dari Siluman Harimau? Anak Datuk Jampak dari Siluman Harimau Pantas tidak ketemu Pantas tidak ketemu Soalnya Soalnya Hamba belum pernah melihat gadis yang bernama Farida Jadi Mohon Majikan Dorujuragan Sudi memberi gambaran Seperti apa Wajah Farida itu Kau pernah mempelajari Ajian Jandralopian? Pernah Majikan Dorujuragan Mana tangan kananmu? Pusatkan pikiranmu Aku akan membayangkan wajah Farida Maka bayangan itu akan tertangkap oleh cita rasa sejatim Dan bayangan itu tidak akan hilang Aku tahu sekarang Betapa cantiknya Mohon tanya lagi Majikan Dorujuragan Siapa musuh yang paling berbahaya Bagi Majikan Dorujuragan? Malampir Hah? Si Lampir? Kenapa? Dia menginginkan Farida untuk dibunuh Kurang acar Jangan kuatir Majikan Dorujuragan Nih Dia bagianku Permisi Kuala Kara-kara si kondang ikanku Sembilik kete Aduh Kita akan ketemu lagi Lampir Farida Guru Ada Farida Aku lihat Farida di pasu sakti, Guru Farida Benar, Guru Tertekat di pasu penggalang Cobalah, Guru, lihat sendiri Hah? Kurang acar Kenapa menghilang? Kurang acar Kenapa dia yang muncul? Keputu kala gondang Kau masih saja mencari ku Apa yang harus aku perbuat, Guru? Kau tetap saja bersikap sebagai sembara Dan aku harus memperdayakan kala gondang Kenapa tidak dihadapi saja, Guru? Menghadapi kala gondang tidak boleh gegabah Senjatanya bukan hanya kesaktiannya Tapi juga kelicikannya Mengerti! Sendirian, Neng Berlima? Berlima? Sendirian Kalian empat orang Jadi, lima orang, kan? Boleh kami temani? Boleh saja Kenapa tidak? Kenalkan Ayo Permisi dulu, Nyai Siapa mereka? Guru olah Yuda Kampung ini berkali-kali diganggu oleh penjahat Semua warga mengusulkan untuk mencari guru olah Yuda Agar warga bisa berlatih bila diri Dan mereka itu yang akan melatih di sini? Benar Wah Senang sekali melihat Kisanak datang Bagaimana? Bisa melatih di sini? Bisa Bisa Tapi Aku mau dibayar satu ringgit Wah Berat kalau setiap bulan harus mengumpulkan uang sebanyak itu Satu ringgit itu murah, Pak Gu Untuk mengajar orang sekampung Tidak bisa sendiri Tapi kami harus bertiga Kami hanya bisa separohnya saja, Kisanak Lihat itu, Kar Betapa cantiknya wanita itu Betul, seperti Bidadari Siapa dia, Pak? Dia tamu kami Sudah punya suami? Sepertinya masih sendiri Dia datang sendiri Dan kemana-mana sendiri Baik Aku terima permintaan, Pak Ku Tapi Berikan dia untukku Maksud Kisanak? Aku jadikan dia istriku Istri yang kelima Tidak bisa, Kisanak Saya tidak berhak memutuskan hal ini Dia bukan warga ku Coba Kisanak tanyakan sendiri pada orangnya Begitu Nyai Pak Ku Meminta kami bertiga Melatih olah Yuda di sini Aku menyangkupinya Asal Nyai bersedia menjadi istriku Jadi Mau tidak mau Nyai harus mau Aku batalkan Kisanak Aku batalkan Aduh Nyai Maaf Bukan maksudku Tenang Pak Ku Apa maksud kalian? Apa kalian menginginkan diriku? Iya Kau bersedia? Bersedia? Nyai Tenang Pak Ku Tapi dengan satu syarat Apa syaratnya? Siapa yang bisa mengambil bunga ini dari sanggulku Maka dia akan menjadi suamiku Dan dialah yang akan menjadi pelatih di sini Lantas apa lagi? Tidak ada Hanya itu Hanya itu Kang Kalian berdua Jangan ikut-ikut Biar aku ambil sendiri Ayo nak Biar akustㅎ Ya? Kau Kau Anak Kau 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 Cukup, Kisanak Kisanak tidak patut mengajar di sini Cukup, Kisanak Beri kesempatan pada yang lain Ayo, lawan lagi aku Apa kemisaanmu? Baik, Kisanak yang minta Manjilah kalian Luar biasa Kenapa, Pak? Anu, Nyai? Anu? Aku sendiri yang akan melatih warga Bapak Kumpulkan pemuda yang lincah dan kuat Kita latih oleh Yudha Tolong! 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 Nyai Terima kasih Tanpa pertolongan Kakang Saya bisa mati Sudahlah, Nyai Mungkin sudah jodoh kita bertemu di sini Jodoh? Kakak membencarakan jodoh? Iya Apanya tidak senang Jika kita mungkin berjodoh Saya senang sekali Tapi Kenapa, Nyai? Mungkinkah saya berjodoh dengan Kakang? Kenapa tidak mungkin? Mana mungkin Kakang berjodoh dengan seorang gadis yang belum Kakang kenal Dan tidak Kakang cintai? Bagaimana jika aku mengatakan Aku mencintaimu, Nyai? Benarkah Kakang mencintai saya? Aku jatuh cinta pada Nyai Sejak pertama kali kita bertemu Siapa namanya, Nyai? Rinata Aku Mardian Mardian? Bukankah nama Kakang Sembara? Benar Sembara adalah namaku Tapi nama kecilku Mardian Terserah Nyai sajalah Mau memanggilku yang mana Mau Kakang menemui ayah saya? Tentu Dengan senang hati Mari ikut saya Kemana? Menemui orang tua saya Ayah Ayah, lihat siapa yang datang Hebat Dia memang pantas menjadi menantu ayah Pantas Kakang, kenalkan Ini ayahku Bagaimana perasaanmu, Nyai Sembara Terhadap putriku ini? Kakang Sembara bilang Ia telah jatuh hati kepada aku Sejak pertemuan pertama Benarkah itu, Nyai Sembara? Benar, ayah Oh, ayah Kakang Sembara memanggilmu ayah Ayah dengar kan? Kakang Sembara memanggil ayah Kakang, apa rencana Kakang selanjutnya? Kita segera menikah Makin cepat, makin baik Ayah dengar sendiri kan? Kakang Sembara ingin kami segera menikah Ayah, nikahkan sekarang aku dengan Kakang Sembara Sekarang? Iya, sekarang Tunggu apa lagi? Tapi kita punya adat dan aturan Ayah akan bicarakan dulu dengan pamanmu Agar pernikahanmu ini Mendapat restu dari seluruh suku Bicara dengan paman Panglima Kumbang lagi? Iya, karena dialah panglima Dan penasihat suku kita Alah, paling paman hanya akan menjadi penghalang Dia iri hati Karena kita berhasil mendapatkan Kakang Sembara Dia ingin menjodohkan Kakang Sembara Dengan kemenakannya sendiri Samida Samida? Bukankah dia masih kecil? Siapa bilang? Sekarang dia sudah besar Pasti paman Panglima Kumbang Hendak menjodohkannya dengan Kakang Sembara Makanya dia selalu menghalang-halangi Mungkin Tapi ayah harus tetap bicara dengan pamanmu Sembara mencintai Rinata? Apa benar? Begitu ketemu Langsung menyatakan cinta? Tapi kenyataannya memang demikian, Panglima Panglima harus merestui perkawinan Rinata dengan Sembara Tunjukkan kebijakanmu sebagai sesepuh yang dapat dipercaya suku Tunjukkan kejujuran dan keberhasilan adik Panglima Jangan karena iri dan hasut Lantas menggagalkan perkawinan Rinata dan Sembara Sabar Kakang Coba aku lihat dulu kebenarannya Murid malah hampir Setuju dengan pernikahan kita Jauhi dia, Rinata Dia budak impis Bohong! Dia Kakang Sembara Dia baik dan manusia sakti Kau ditipunya, Rinata Aku akan tunjukkan wujud aslinya Kakang Dia Sembara palsu Dia anak buah maklampir Penganut ilmu sesat Jangan bicara Sembarangan adik Panglima Aku sudah tahu maksud busukmu Apa maksud Kakang? Samida Ada apa dengan Samida? Kau tidak mengewinkan Samida dengan Sembara? Gila Samida bangsa jin termasuk kita Sedangkan Sembara Bangsa manusia Itu menentang Fitra Melawan tatanan ilahi Aku tak akan melanggar tatanan ilahi Sudahlah Kau tidak usah ikut campur urusan Rinata dengan Sembara Dia bukan Sembara Dia Mardian Aku sudah tahu dia Mardian Paman kira kami tidak saling mengenal Kami berdua telah saling mencintai Rinata? Sembara dan Mardian sama saja Mardian nama kecilnya Sembara nama ketika ia dewasa Kau telah ditipu Rinata Sembara bukan Mardian Mereka adalah dua orang yang berbeda Pamanlah yang hendak menipu kami Baiklah Akan aku buktikan Kakak jampak Percayalah Dia bukan Sembara yang sebenarnya Dia menemak Lampir Mardian Jauhkan Rinata darinya Tidak Iblis setan sekalipun Kau tidak usah ikut campur Biarkan keduanya menjeleng cinta Cinta kasih terkutuk Kakak akan menanggung akibatnya nanti Ke nasibat kelas kepala Kakak sekarang Biar Biar aku yang bertanggung jawab Kau tidak usah ikut campur Rinata Bawalah resembara Biar pamanmu ini Ayah yang menghadapinya Ingat Kakak datu gampang Pelanggaran kauderai ini Tak akan terampunkan Bukan Kakak dan anaknya saja Tapi juga mengenai Kakak sendiri Kompatlah sebelum kutukan datang Pisahkan Rinata dengan Mardian Yang sekarang menjelma menjadi sembara Menjelma Benarkah lelaki yang bersama putriku itu Bukan sembara yang sebenarnya Marilah mendekat pengantin manis Dari kalian akan melahir jago andalan Renata, berhenti dulu Istrihat dulu Aku lelah Aku tak kuat Kenapa sekolah berputus? Aku takut bambang Panglim akan mengejar kita Kenapa Kakak? Ya, tapi kita mau kemana? Kemana saja Yang penting pergi sejauhnya dari paman Panglima Siapa dia? Sesempuh dan penasehat suku kami Dia sangat sakti Ayahku pun tak mungkin menandinginya Jika dia berhasil mengejar Habislah kita Guru? Nampak di wajahmu Kau sedang bingung anak manis Benar, Nek Ada yang mengejar kami Kau memerlukan tempat bersembunyi yang aman Benar Nenek tahu tempatnya di mana? Ikut aku Aku tahu tempat yang paling aman untuk kalian Sehingga tidak ada seorang pun yang akan bisa menemukanmu Nak sembara Benar Bapak siapa? Nak sembara benar-benar tidak mengenal siapa saya Nanti Ki Sepertinya aku pernah bertemu dengan Aki Kalau tidak salah Aku melihat Aki di pasar Iya di pasar Di pasar? Sedang apa aku di pasar? Aki pernah dituduh sebagai pencopet Belum pernah Belum? Ah masa Nah sekarang sudah Awas Aki sekarang sedang dituduh sebagai pencopet Hati-hati Ki Ayo para Kenapa aku dituduh sebagai pencopet? Apa salahku? Kurang ajar Dia membuatku bingung Begitu cepatnya sembara melupakan aku Jangan-jangan Panglima Kumbang benar Kamu itu tangluk pada kami berdua Namaku sembara Dan ini Basir Tolong sampaikan salamku untuk Panglima Kumbang Sepertinya Sembara selalu bersama lelaki penduduk tadi Akan tetapi sembara yang dikemukan Rinata hanya sendiri Jangan-jangan adi Panglima Kumbang benar Dan di mana Rinata? Sebiaknya aku mencari putriku dulu Aku sendiri yang akan mengujinya Apakah dia benar-benar sembara sejati atau gadungan? Disini tempat perselunian yang aman Disinilah istana Dan disini pula kau akan menjadi ibu dari anak-anak sembara yang gagai Tak ada juga, Kek Kemana anak setan itu? Pokoknya kita cari dia sampai ketemu Aku tak mau pulang sebelum menemukan murid malampir itu, Kek Ya, Kek juga belum puas sebelum Kek bisa menghukumnya Guru Panggil apa kau tadi? Gu-guru Kenapa ada yang menyakiti kekasihku? Agar kekasihmu ini tahu aturan Apa salahnya? Aku tidak mau dia menjadi muridku Dan aku tidak suka dia memanggilku buruk Menjauhlah dari kulit Aku hanya ingin bicara dengan istrimu Aku belum dinikahi, Nek Apa itu nikah? Pergilah kau Nenek ingin bicara Tentang apa? Mengenai pernikahanku dengan sembara Tentang calon istri sembara Aku Bukan Farida Ya, Paman Panglima pernah memberitahu saya Bahwa kakak sembara sudah mempunyai calon istri Namanya Farida Bahkan katanya sudah dinikahkan Tapi gagal Karena Farida diculik oleh siluman jahat Betul sekali Artinya kau punya saingan berat Farida garis cantik dari kalangan manusia Kalau kau ingin memilih sembara Kau tidak boleh tinggal diam Maksud Nenek? Sekarang Farida ada di Kayang Sari Kau tahu tempat itu? Tahu? Itu negeri siluman Ratunya Wak Bayau Apakah Wak Bayau itu yang menculik Farida? Bukan Yang menculik Farida siluman lain Tapi si Bayau berhasil merampasnya Dan sekarang akan diantarkan kepada sembara Untuk segera dikawinkan Waduh Lalu saya bagaimana? Kau ingin memiliki sembara sendiri? Atau mau jadi istri kedua sesudah Farida? Tidak Kakang sembara milik saya Tidak boleh ada perempuan lain kecuali saya Saya harus mencegah rencana Wak Bayau Untuk mempertemukan Farida dengan kakang sembara Aku akan membantumu Bagaimana caranya? Gampang Nanti aku atur Yang penting kau harus bisa menyelundup ke Kayang Sari Dan berpura-puralah menjadi murid Datuk Ranggasanga Dekati Farida Katakan bahwa kau mengetahui di mana sembara berada Dan tawarkan jasamu Bahwa kau bersedia mengantarkannya menemui sembara Akan percayakah Farida? Pasti Asal kau bisa meyakinkan dia Dan tidak mencurigakan Jika usaha saya berhasil Lantas Farida harus saya bawa kemana, Nek? Bawa kemari Biar aku sendiri yang akan mengurusnya Aku janji padamu Dia tidak akan mengganggu kamu dan sembara Saya setuju, Nek Aneh Ada wanita bersenandung di ternyata seperti ini Lagipun aku seperti mengenai suara wanita itu Terima kasih telah menonton! Mau apa kakang sembara? Dan siapa gadis itu? Aku harus tahu apa yang akan diperbuat oleh kakang sembara terhadap gadis itu Farida? Kau kakak itu Farida? Farida Benarkah itu Farida? Farida Iya Kau siapa? Ini aku, Mardian Maksudku, aku sembara Farida Farida Tunggu, Farida 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 Hampir saja aku kena malu ke pergok majikan doru curahkan Untung aku bisa lari cepat Untuk Nek, Nek Saya melihat Farida Di mana? Telaga Kakak sembara juga melihatnya Kenapa kau tidak mau kemari? Apa yang saya lakukan? Kakak sembara sendiri yang menemui Farida Dia Mardian 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 Iya, Guru Ada apa, Guru? Kau ketemu Farida Ketemu, Guru Kenapa tidak langsung saja kau bawa kemari? Dia kabur sebelum saya mendekatinya, Guru Saya kejar dia, tapi kilang jejaknya, Guru Dengan gadis lemah saja kau tidak mampu menangkapnya Sekarang kita harus mengejarnya Karena Farida sekarang sudah keluar dari Kayak Sari Pasu penggalas saktiku Tunjukkan keadaan di Telaga Siapa dia, Kakak? Tanyakan saja pada Nenek Siapa dia, Nek? Dia musuh besar, Pak Aneh Kenapa sekarang Farida lari menjauhi sembara? Apakah Farida sudah menjadi orang sakti? Dan lebih anehnya lagi Setiap Farida muncul yang tanpa hanya gambar Kalagondang Berarti Kalagondang memang sedang mencari Farida Atas perintah sembara Sembara? Bukankah sembara ada di sini, Nek? Nek Kena sekarang kau kalah Kalagondang Sembara Pergi ke Telaga Bawa Kalagondang kemarin Bagaimana kau dia menolak, Nek? Kalau Kalagondang sudah menjadi budak sembar Dia pasti mau Cepat laksanakan Baik, Nek Renata Sekarang juga kau pergi ke Kayang Sari Temui Farida Bukankah dia ada di Telaga, Nek? Saya lihat sendiri Sekarang Farida pasti kembali ke Kayang Sari Kau bisa menemuinya di sana Mujuk dia Dan bawa dia kepadaku Baik, Nek Sekarang aku akan menangkapmu dengan mudah Kalagondang Rindy Antika? Rindy! Rindy Antika! Aku Mardian! Eh, sembara! Aku sembara Rindy! Rindy! Rindy Antika! Tunggu! Kalagondang Kalagondang Aku sembara majikanmu Mau kemana Mardian? Aku bukan Mardian Aku sembara Ho Ho Kau Mardian Apa dosaku? Aku bukan musuhmu Kau tidak tahu dosamu sendiri Kau telah menipuku Dan aku pantas membunuhmu Ampun, Ampun Guru Talal Guru Talal Jago tua Datuk Rangga Sangga tidak tahu malu Membokong dan mengeroyok anak ingusan Muridmu yang c****** ini pantas untuk dipinasakan Dan juga kau malampir Tidak太 Tidak Tidak Telah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Si lampir datang sendiri mengantar nyawa. Siapa kau? Musuh si lampir. Jangan buang waktu. Nanti perempuan iblis itu keburu lolos. Dua kali aku tertipu. Didekat lagi ada goa. Siapa tahu malam dir bersembunyi di dalamnya. Mereka ke sini. Mereka kembali. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Kalau kau ingin selamat. Kita kemana, Mak? Sudahlah, ayo cepat. Tepatah. 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 Benar, Mardian dan Mak Lampir ada di sini Lihat bekasnya Ya, tapi mereka sudah kabur sebelum kita sampai di sini Sampai ke ujung neraka Aku kejar kau, Lampir Siapa orang itu, Kek? Kala gondang, musuhnya Mak Lampir siluman jahat itu Jangan heran Kalau di mana-mana Mak Lampir itu punya musuh Lalu kita harus kemana, Kek? Saya tidak akan puas kalau tidak membinasakan Mardian yang telah mempermalukan saya Tidak gampang untuk menemukan Mak Lampir di kolom jagad yang terlalu luas ini Kek akan menyuruh murid-murid Kek untuk melajak Mal Lampir Sekarang ayo pulang Baik, Kek Kek akan menyuruh murid-murid Kek Kek akan menyuruh murid-murid Kek akan menyuruh murid-murid Kek akan menginisikan Mardian yang apapun Tapi persendian, lemaskan. Kuda-kuda, ingat kuda-kuda kalian harus kuat menampak tanah. Pusatkan pandangan kalian ke satu titik, dan bulatkan pikiran kalian, sehingga perhatian kalian tertuju pada satu arah. Ya. Ih! 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 Kurang ajar. Wanita itu merampas rezeki kita. Dan yang lebih parah lagi, dia telah mempermalukan kita. Kita laporkan saja pada kanjang Adipati Sukatma. Aku dengar, dia sedang mencari seorang pendekar wanita. Tato! 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 Apalagi ilmu. Apalagi ilmu. Kalau diajarkan, ditularkan kepada orang lain, pasti bertambah. Seorang gadis? Benar. Di rumah Pak Rosokopala di Pinangan. Seorang wanita muda cantik. Umurnya sekitar tiga puluhan. Jangan-jangan mayang sari. Umurnya persis. Sekitar tiga puluh tahun. Kita harus segera kesana. Baik. Kita ke desa Pinangan. Minum Mini Aku kan sudah bilang Datuk Rangga Sanga itu sakti Seharusnya begitu bertemu dia, kau kabur Aku kira dia kalah gondang, Guru Begitu tahu dia itu Datuk Rangga Sanga Aku berusaha untuk kabur Tapi ditandalkan Rinda Antika Yang langsung menghajarku Dia tahu aku memang bukan sebarang asli Dan dia tahu, aku murid Guru Mak Lampir Mengapa kau tidak menggunakan ajian waringin sungsang ciptaanku? Saya diserang secara mendadak, Guru Jadi saya lupa, Guru Tidak sembarang orang bisa mengalahkan ajian waringin sungsang ciptaanku itu Kecuali sembarang Karena dia mempunyai cambuk sakti cemeti amal rasuli Memang kurang ajar Datuk Rangga Sanga itu Tunggu pembalasanku nanti Memang ada seorang gadis yang menginap di sini Seorang pengembara yang sampai saat ini merahasiakan namanya Dia seorang pendekar? Berupanya begitu kan, Jeng? Panggil dia Suruh dia menghadap kekemari Baik, Jeng Nyai Nyai, ada tamu, Nyai Maaf, Nyai Tamu Nyai seorang adipati Nyai disuruh menghadap Keluarlah, Nyai Bagaimana? Belum, Kanjeng Tadi pagi gadis itu masih ada di sini, Kanjeng Apakah gadis pendekar itu yang melatih rakyatmu bersilah? Benar, Kanjeng Tripus Paseta Ya Pasti ada hubungannya antara gadis ini dengan pengacau yang membuat keonaran di perkemahan Benar Berarti kita berada di sarangnya Kita harus bertindak Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menangkap waroso Mengerti, Kanjeng? Setuju Pasti dia datang Laksanakan segera Ada apa ini? Apa salah saya? Diam Kau telah menyembunyikan penjahat yang telah membunuh beberapa prajurit kalipaten Kau harus mendapat hukuman yang setimpal Kita harus mengerima orang ke Cirebon Lapor pada Gusti Sultan Siapa yang berani lapor ke sana? Jalan ke sana Penuh bahaya Itu Nyai Kuwu Ayo Nyai Pak Kuwu ada yang membawa Tangannya diikat dan diseret Entah mau dibawa kemana dia Pak Kuwu memanggil salah seorang dari mereka Kanjeng? Benar, Nyai Aku tahu siapa mereka Tenanglah, Nyai Aku berjanji akan membebaskan Pak Kuwu Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima 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 kasih telah